Gengar EX Mempunyai skill ability shadowy spellbind yang membuat musuh kita tidak akan bisa memakai supporter card apabila Gengar EX ada di aktif pokemon kita Bagaimana cara deck ini bekerja dan bagaimana kombinasi deck yang bisa kita pakai untuk Gengar EX ini Ayo kita bahas bersama disini Bahas deck Gengar EX Oke dan disini sudah ada decknya deck Lockdown Gengar EX Disini aku memakai 1 Ghastly, 2 Haunter dan 2 Gengar EX Kemudian 1 Raul, 1 Kirliar, 1 Gardevoir dan 1 Miot Jadi disini aku memakai 3 basic pokemon Dan aku berharap di awal kita dapat Miot Jadi kita bisa nge-pull banyak kartu di awal Dan untuk Rainer Cardnya disini aku bawa 2 Potion, 1 X-Speed, 2 Pokeball, 1 Red Card, 2 Profesor, 1 Giovanni dan 2 Sabrina Oke kurang lebih kayak gitu untuk penjelasan decknya Jadi langsung aja kita main di event match Oke dan kita mulai matchnya, kita ketemu Fluffy Nudge dan kita jalan pertama disini Oke kita dapat Miot Bagus banget, kita juga dapat Pokemon Reserve sama Pokeball Semoga di top decknya dapatnya Pokeball dulu ya Jadi biar Pokeball ku gak rusak gitu Lagi kita mau ketemu Rak sama Ghastly juga disini Oke nice banget, dia dapat Pokeball sesuai yang kuinginkan Oke tadi bisa pokeball dua kali coy Kita pokeball dua kali Kemudian bisa Profesor satu kali Kita dapat Red Card sama Potion Bukan kartu yang kita inginkan tapi gak apa-apa Kita pasang dulu Semua basic Pokemon kita Kalau untuk secara teori harusnya udah jalan ya combo ku ya Oke dia dapat pokeball dua biji Maka punya Profesor juga Kalau punya berarti sama persis Oke dia ada Mewtwo biasa disitu ya Dan langsung ditabung aja energinya ke Mewtwo biasa Oke disini kita kasih energi ke Mewtwo biasa Kemudian Profesor dulu Kita dapat Profesor dua, keren banget coy Dan langsung dapet Genggar IEK disini Buset Mantep gak tuh Mantep gak tuh Oke kita nge-draw dulu sekali Oke dapet Haunter lagi Kita udah gak perlu Haunter Kita gak perlu Genggar lagi Disini aku perlu nyari Pokemon-Pokemon yang lain coy Oke dia udah evoke ke Kirlia juga Aku juga udah ke Haunter juga ya Disini tinggal aku Oke dapet Sabrina Oke dia punya dua kartu Aku punya Giovanni Sinjarri aku belum bisa nyerang ya disini ya Jadi aku langsung aja Kita evoin dulu Dan kita nge-draw kartu lagi pake Mewtwo coy Ini aku butuh banget Card of the foyer Oke dapetnya Genggar IEK lagi Bentar tadi aku udah ngasih energi belum sih Udah kayak harusnya ya 30 Kita dapet Sabrina Kita heal dulu Kita PID lagi coy Kurang tiga loh padahal Oh iya gak ada Garde Poir Buset dah Garde Poir di paling bawah kah ini kah Garde Poirnya di paling bawah kah Buru dia jadi Garde Poir dong Oke enggak Belum jadi Garde Poirnya Jadi udah boleh kita mundurin Oke 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 Ini dapetnya X-Speed Kalau kita mundurin aja energinya udah gak penting X-Speednya kita simpen Musuh gak bisa pake support card disini Dan ini kartu terakhir kita Garde Poir ya Agak konyol sih di paling bawah sih Tapi karena kombo minyot sama kombo profesor Kita di giliran keberapa ya ini tadi Sampai gak ngitung aku ke giliran berapa Itu kita bisa dapetin semua kartu coy Gepet banget ya Giliran ke 10 ya tadi ya Giliran ke 11 kita udah punya semua kartu di tangan gitu Kita cuman tabung energi Nanti kalau memang butuh kita mundurin gitu ya Dan kartu musuh masih 8 Bayangin coy kartu musuh masih 8 Kita udah abis Udah ketarik semua ya Udah ketarik semua ya Emang gak ngotak sih Oke disini aku punya Sabrina Aku pengen nge Sabrina aja abis ini ya Tentu 20 poin gak apa-apa Masih hidup Langsung aja kita Sabrina disini Kita cari poin yang gampang 60 Dan kita langsung serang gak apa-apa Hmm oke Dan kelar coy Kalau kombonya jalan Enak banget ya Kita buat ngemil deck ya Deck kita bisa langsung cepet abis Oke dan sekarang lanjut Game kedua Kita ketemu ada C Kita jalan kedua disini Dan kita dapet miot lagi Bagus banget Ada profesor juga di tangan Wuih Kita bisa ngemil deck Lebih cepet lagi ya Dan musuhnya Yabdos IE Oke ini berarti Kalau main deck elektro Kemungkinan besar Bawa Pikachu IE Juga Oke dia profesor dulu Sebelum dia Meluarin banyak pokemon Akan ku redcard dulu Semoga itu bukan pokemon basic ya Oke di handscope Gak apa-apa Apakah akan di redcard sekarang Apakah akan di redcard Oke gak di redcard Nanti kita bisa ngeredcard tangannya Sekarang ya Kita redcard dulu Lanjut Lanjut kita abis ini Profesor dulu Semoga dapet Dusley Oke gak dapet Gak apa-apa Kita draw lagi Kita tarik satu kartu lagi Gio Giovanni Aduh ini kenapa Isinya habis itu item trainer semua ya Trainer card semua coy Aku perlu pokeball Ataupun basic pokemon yang lain coy Oke profesor Gak apa-apa Kita ngemil lagi udah kita Sisa berapa Oke hunter Sabrina Astaga bro Orel kah Bisa lapan loh ini Bisa lapan loh Masa iya Gasly nya gak ada Satupun coy Dukir lia dong Ini pokemon basic ku kemana Pokeball ku kemana bro Pokeball gak ada Pokemon basic ngilang Oke ini 7 4 Harusnya ada 4 Per 7 ya Oke pokeball Nice Oke ini siapapun bebas lah Terserah Oke gasly Nice Nice banget Langsung dapet gasly nya Dan kita Heal aja sekali Daripada kita Kena Oh iya Sama kita bisa Sabrina Ya disini ya Sabrina dulu Siarin nanti dia nge-discard God Ember nya Gak apa-apa Oke dan dapetnya Genggar React 4 Ini apakah Godefoyer nya Di paling bawah lagi ya Lagi dan lagi Terulang kembali Diretcat Sialan Astaga Diretcat Gato Haunter Sabrina Haunter Aduh gengar Ieknya mana bro Astaga Di Giovanni Di respect Bener-bener Di respect Ya kartu kita Di deck Balik-balik Balik-balik Banyak lagi Coy Terkara Kena Redcard Sekali Ya Semoga Dia gajahnya Tell semua Kemudian Ini top deck Genggar Iek Oke Di redcard Lagi Dua kali Kena redcard Kita coba Apakah ada Genggar Iek Di sini Oke Ada Genggar Iek Di sini Tinggal Nunggu Dia Bundar Ajir Pokoknya Yap dos Doang Coy Bener-bener Pakai Satu Yap dos Doang Bro Ini Kalau Head Dua Udah Pusing Aku Hitnya Satu Aja Ya Hitnya Satu Aja Oke Ada Head Gak Ada Head Oke Sumpah Ini musuhnya Bener-bener Cuma Ngandalin Yap dos Iek Coy Disini Aku tak Muncul Ya Genggar Iek Dan Demek Pas Banget 100 Musuhnya Consit Aduh Astaga Lucu Banget Yang Ini Bener-bener Ngandalin Yap dos Iek Coy Buat Nge Flip Point Oke Kurang Lebih Seperti Itu Contoh Penggunaan Deck Genggar Iek Ini Kalian Bisa Mengkombinasikan Dengan Kartu Kartu Yang Lain Sesuai Dengan Kartu Yang Kalian Miliki Teman Teman Yang Penting Tahu Apa Itu Ability Bagaimana Jarak Pemakaiannya Kalian Bisa Ulik Ulik Sendiri Kartu Apa Yang Kira-kiranya Cocok Untuk Deck Genggar Iek Ini Kawan Dan Kalau Kalian Ada Komentar Tentang Kartu Apa Yang Mungkin Bisa Cocok Untuk Deck Ini Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Dan Untuk Yang Terakhir Seperti Biasa Kata-kata Hari Ini Terkadang Hidup Menutup Beberapa Jalan Hanya Untuk Menunjukkan Kita Cara Yang Lebih Baik Untuk Kembali Kedalam Dan Menghargai Apa Yang Kita Punya Jadi Intinya Dalam Kehidupan Itu Selalu Banyak Jalan Yang Bisa Kita Pilih Dan Salah Satunya Adalah Untuk Melihat Apa Yang Sudah Kita Punya Dengan Begitu Kita Bisa Menghargai Apa Yang Kita Punya Dan Kita Bisa Menjadi Orang Yang Bersyukur Atas Apa Yang Sudah Kita Punya So Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Sampai Habis Dan See you In Next Video Thank you Sub indo by broth3rmax